Halo semuanya, jadi di video kali ini aku gak bakal main Minecraft 100 hari, tapi aku bakal bikin series terbaru yaitu Minecraft Survival. Berhubung Minecraft belum lama ini rilis update terbaru yaitu 1.18, jadi aku memutuskan untuk membuat konten survival di Minecraft 1.18 ini. Tapi kalian tenang aja, karena konten 100 hari masih tetap berjalan, tapi bakal aku selingin sama konten-konten survival kayak gini. So, kalau kalian suka sama konten survival kayak gini, kalian bisa like video ini dan share ke temen-temen kalian biar aku makin semangat lagi upload video. Oke, langsung aja kita mulai. Guys, guys, sebelum lanjut ke videonya, pernah gak sih kalian kesepian kalau main game sendirian? Terus mau main bareng-bareng sama temen tapi bingung mau ketemu temen dimana? Nah, kalian harus tau nih, ada aplikasi yang namanya Onmic, jadi kalian bisa diskusi atau bisa ngobrol bareng sambil main game yang kalian mainin di voice hall ini, guys. Caranya gampang banget untuk buka room-nya. Cukup pilih yang quick create, lalu kita namain room-nya. Karena aku mainnya game Minecraft, jadi aku pilih gaming type-nya yang Minecraft. Abis itu langsung aja create room. Nah, gampang banget kan, guys? Cuma butuh waktu sekitar 3 detik buat bikin room-nya, dan kalian bisa langsung ajak temen kalian join di room-nya. Suaranya tuh jernih banget, guys, dan gak nge-lag. Terus ya, kalian juga bisa atur volume suaranya biar suara kalian gak nabrak sama suara gamenya. Nah, ada juga fitur Discover Clubs, yang dimana kita bisa bikin komunitas sendiri. Nah, cara untuk buatnya itu, pilih menu yang Discover Club, lalu create club, terus aku namain club-nya. Tinggal pilih profilnya dan langsung create aja deh. Club-nya udah jadi dan kalian bisa langsung join di club-nya. Kalian bisa saling chat di grup, ngobrol, dan juga nge-post foto yang mau kalian tunjukin. Di sini, kalian bisa sharing-sharing tentang game yang lagi kalian mainin, misalnya. Kayak update Minecraft terbaru tuh ada apa-apa aja sih. Nah, kalian bisa sharing pengalaman main kalian di sini. Kalian juga bisa ketemu sama temen-temen baru yang punya hobi yang sama kayak kalian. Dan juga, kalian bisa ngobrol bareng sama aku di sini lho. Nah, kalau kalian mau download, kalian tinggal cari aplikasinya di Play Store atau klik link yang ada di deskripsi atau pin komen buat install aplikasinya. Jangan lupa juga, kalian kasih bintang 5 buat aplikasinya dan komen juga ya, guys. Let's go, lanjut ke videonya. Nah, sekarang aku tuh spawn-nya di kayak rawa-rawa gitu sih ya. Cuma ya, kita langsung nyari kayu dulu aja kali ya. Ya, jadi sebenernya tadinya kan mau survival-nya tuh bareng dinding. Cuma dindingnya belum aku setting-setting gitu kan. Jadi yaudahlah, kita bakal mulai petuangan pertama ini ya sendirian aja lah ya. Ya, oke. Kita udah dapet kayu cukup banyak. Langsung kita bikin ini aja kali ya. Kita bikin tools-tools gitu. Nah, kita bikin VX. VX dulu kali ya. Kita nyari batu dulu aja. Eh, kok ditinggal? Nah, kita bawa aja crafting table-nya. Kita ke pegunungan situ kali ya. Kayaknya banyak batu. Tuh, ada coal juga. Ada iron. Oh my god. Oke, oke. Ini juga sugarcane aku bawa aja kali. Nah, oke. Oke, aku bakal bernang ke seberang dulu guys. Wah, lumayan banget guys. Awal-awal udah dapet ayam. Kayaknya enak nih jadi bebek goreng. Aduh, parah-parah. Udah lah ya, kita bunuh-bunuhin aja nih jadi... Kok jadi bebek ya? Eh, dia ayam apa bebek ya? Ayam, wey. Oke, kita langsung nyari. Ini aja nih, nyari batu. Kita nyari secukupnya aja kali ya. Abis itu ntar kita upgrade tools-nya jadi tools batu. Biar ya nggak kayak primitif-primitif amat gitu kan. Kayak pake tools kayu doang. Bener-bener. Oke, kita bikin tools batu. Eh, kok bikin X-nya dua? Astaga. Aduh, bener-bener sih. Salah dong. Yaudah lah. Kita cari batu lagi aja. Sekalian sama koalnya aja kali ya. Oh iya, sekalian kalian komen deh. Kira-kira kalau episode selanjutnya kita ajak dinding oke gak ya? Kayaknya oke sih. Kayak kita kumpulin dulu. Itu iron udah menggoda banget. Dari jauh. Kita ambil iron-nya. Ih, pelit banget wey. Astaga, cuma satu. Eh, oh ada lagi. Ih, diprank bener-bener. Oke, dua. Nggak ada lagi kah? Ih, pelitnya. Iya, nggak ada lagi guys. Oke lah. Kita coba bakal keliling lagi lah ya. Oh, mungkin aku bakal ke daerah situ aja kali. Karena ada spruce. Kayaknya lebih oke sih. Oh, disini kayaknya cuma gunung-gunung kayak gitu doang. Nih, ini apa nih? Nah, ada domba guys. Ada berapa nih? Ada tiga kan? Wah, pas banget sih. Oke, kita bunuh-bunuhin aja. Biar kita bisa bikin kasur gitu kan. Lepas, bukan kayu. Eh, ada lagi dong. Sekalian aku kumpulin kali buat dinding gitu. Siapa tau ntar dia mau ngikut. Jadi udah ada cadangan kasur. Nah, oke. Udah nyampe di pulau yang spruce ini. Aku cari-cari dulu. Siapa tau ada sesuatu. Ih, ada babi guys. Wah, lumayan lumayan. Hai, babi. Ya, psikopat banget sih. Ngebunuh sambil ketawa. Bener-bener. Udah nggak ya? Lumayan buat makanan. Wah, guys. Banyak beri, guys. Tapi kayaknya kita udah makan daging. Nggak usah makan beri kali ya. Tapi aku ambil aja deh. Siapa tau buat guna. Duh, udah mau lapar aja. Baru juga mulai. Oke, aku bakal ambilin berisnya dulu. Ya, sebenernya rencananya hari ini aku cuma mau bikin rumah aja gitu. Abis itu yaudah. Ngehias-nggehias aja paling. Ntar aku. Ih, ini kagak bisa naik dah. Ih, udah mau malem lagi. Astaga. Belum bikin kasur. Ntar dulu. Aduh. Nah. Oke. Yailah, baru mulai. Udah tidur. Yaudah lah. Oke. Kita. Eh, kebiasaan main suatu hari. Masuk hari kedua. Kagak? Udah. Aku mau bikin furnace dulu deh. Bikin furnace. Abis itu mau bakar. Iron apa makanan? Iron apa makanan? Iron aja. Eh, makanan aja deh. Oke, aku bakal nunggu makanannya jadi. Sambil nunggu makanan, mungkin aku sambil ngumpulin koal lagi kali ya. Karena ya, mungkin siapa tau nanti butuh. Nah, makanan udah ada beberapa yang jadi. Langsung aja kita makan kali ya. Udah kelaparan benar gitu. Itu kenapa ikannya ngebak. Oh, udah jalan. Kirain ya. Oh, hilang. Dih. Ih, fix. Ini tempatnya angker sih. Ih, kayaknya aku harus pindah sih. By the way, di episode kali ini kayaknya aku nggak bakal pake replay mode dulu. Karena kayaknya tadi pas aku coba tuh error gitu nge-crash. Jadi, ya nikmatin aja lah ya tanpa replay mode. Oke, let's go. Kita pergi. Karena ini tempatnya rada angker, guys. Oke, guys. Mungkin aku bakal tebang pohon yang ini dulu kali ya. Sekalian ngumpulin kayu. Karena tadi baru, ya baru 20-an. Kayaknya masih kurang sih. Oke, aku bakal tebang dulu. Oke, kayunya udah aku tebang semua. Dapet satu, hampir satu setengah stack. Aku sih pengennya nyarinya tempat yang agak luas gitu sih. Oke, aku bakal nyebrang dulu. Karena tadi aku ngeliat ada Azalea. Nah. Wow. Ini wajar gak sih, guys? Aku kurang tau sih ya sama update 1.18. Cuma ya ilah. Udah malem lagi. Tidur dulu lah ya. Daripada ada monster. Nah, oke. Nah, disini kok ada Azalea ya? Tuh, di sekelilingnya tuh nggak ada, guys. Eh, ada Reaper. Kaget dong. Gelut kali kita. Gelut. Ih, ada dua. Ih, sana 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 sana. Oh my God. Yah, hancur dong. Oke, kali ya. Ih. Ih. Mana? Bada kalah temennya sendiri kan lu? Oke lah, aku tebang aja kali ya. Lumayan gitu kan. Aku mau ngecek sih di bawah sini ada apa ya? Kalau dia ada Azalea. Oh, kayak gua gitu. Aku turun kali ya. Oh my God. Keren sih. Eh, 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 eh. Nggak bisa nafas dong. Aduh, duh, 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 duh. Eh, kok gelap? Oke lah ya. Aku bakal naik lagi aja. Karena kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Aku kira ada yang spesial gitu. Ternyata, nggak ada. Aku bakal keliling lagi. Nyari tempat yang bagus aja lah ya. Ih, ada Serigala guys. Eh, gimana ya cara... Cara... Teming mereka. Piewit. Piewit. Hahaha. Ih, dia takut guys sama aku. Parah. Piewit. 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 Nah. Ih, dia tidur. Ih, apa apaan dah? Orang dikasih makan malah tidur. Eh, 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 eh. Jangan kaget, jangan kaget. Dia bisa gigit kan ya? Ih, nggak mau. Ya, ya, yaudahlah ya. Yaudahlah kita. Nggak usah bawa-bawa fox gitu kan. Sebenernya aku maunya tuh di itu guys. Di kayak pagunungan es gitu. Karena itu update terbaru gitu kan. Keletannya lucu gitu. Cuma nggak tau deh. Dari sini jauh nggak ya? Kayaknya kalau kita bikin rumah daerah situ oke nggak ya? Kalau deket gitu kan ke biome yang spruce. Ke ini apa nih namanya? Birch. Terus di situ ada dark. Wah, kayaknya keren sih. Ntar ya, aku coba ke situ dulu kali. Oh, ini update terbarunya ya? Wah, gila. Eh, tapi kok gelap ya? Kok serem sih? Oh my god. Di situ banyak mob. Ih, gimana cara turun ke situ guys? Astaga. Aduh, kayaknya skip dulu sih ya. Kayaknya kita nggak bakal ke situ dulu deh. Rada takut. Mana rumah jauh gitu kan. Oke, kita cek dulu isi dari chestnya tuh apa. Oh, lumayan sih. Lumayan, lumayan. Oh, ini aku buang aja. Nah, sip. Ini aku pake. Oh, ini bawa aja. Lumayan lah. Bawa aja. Ya oke, mungkin aku bikin di era sekitar sini aja kali ya. Karena ya, di sini banyak mob yang nge-spawn gitu. Ya, nggak tau juga sih sebenernya. Ya, pengen di sini aja. Jadi mungkin aku bakal taruh-taruhin dulu barang-barang aku. Oke, aku bikin chest dulu kali ya. Jadi kita bakal stay dulu di sini. Kita taruh-taruhin dulu barang-barangnya. Nah, kita respawn point di sini. Abis itu ini sugar kan lumayan kali ya. aku tanem-tanemin lagi aja. Tadi kayaknya aku punya. Nah, sekarang kita tanem-tanemin dulu. Oh my god guys. Udah mau malem lagi aja dong. Aduh, ini. Oh, udah. Oke, aku bakal bikin pickax apa iron armor ya? Bikin pickax dulu kali sama sana kali ya. Oke. Aduh, udah malem lagi. Guys, di situ ada apa ya? Kok ada itu ya? Ada kayak cobblestone gitu. Oh my god guys. Spawner. Spawner apa ya? Laba-laba ya? Oh my god. Ih, banyak zombie dong. Oh my god. Ada diamond armor dong. Oke, mungkin sisanya aku bakal ambil nanti aja kali ya. Nah, di sini juga aku udah tanem-tanemin lagi sapling-saplingnya. Ini dapet lumayan banyak. Itu kan dapet berapa nih? 4 x 3 x 3 x 12. Jadi dapet 12 lagi. Jadi ya, mungkin sekarang waktunya aku buat mining aja kali ya. Tadi aku ngeliat ada kayak tempat bagus gitu sih buat mining. By the way, tadi kenapa aku nggak bikin shield ya? Aduh. Bener-bener. Gelap banget sih. Iya, ada iron guys. Oke, aku udah terangin beberapa areanya. Cuma di sana masih gelap sih. Tapi ya, aku apakah lambilin iron yang di sini dulu lah ya. Karena rada scare juga kan di sana-sana. Oke, kita bakar iron dulu. Abis itu nanti kita bikin shield gitu kan. Biar ya, biar nggak kena mop lah ya. Nah, sip. Udah kebikin shield-nya. Sekarang ya, sambil nunggu ini dulu kalian. Nunggu ini selesai. Ngapain ya? Bengong kali ya. Yaudah lah, kita bengong aja dulu guys. Nah, ini ironnya cukup nih buat bikin chest plate. Jadi aku bakal bikin aja. Eh, ini aku bakal simpan dulu satu. Karena nanti kita mau bikin helm sama bikin sepatu lah ya. Oh my god, ada laba-laba. Guys, jujur ini... Wah, gila. Aku biak banget dong. Gimana nih? Sana, sana, sana. Sana. Oke, aku mungkin bakal mining kayak biasa aja kali ya. Street mining gitu. Karena kayaknya nggak mungkin. Kalau misalnya aku jelajah di cave deh. Tadak serem gitu kan. Jadi ya, mungkin aku bakal mining sepetar sini aja lah ya. Nah, kita dapet iron pertama. Oh my god, belum. Oh, ada iron lagi guys di bawah. Wah, ada penunggu dong. Wah, gue-nya dalam juga sih guys. Nah, disini juga udah mulai banyak gold sini. Mungkin aku bakal ambilin dulu kali ya. Jadi kita ambilin dulu ironnya. Sebenernya ini udah cukup sih ya. Cuma, cuma ya... Ya, masih pengen yang banyak. Jadi ya, mungkin aku bakal kumpulin dulu. Ya guys, disitu udah banyak yang nungguin. Kayaknya aku bakal balik ke atas aja lah ya. Karena ada horror juga di situ. Ya, mungkin kita miningnya cukup sekian. Kayaknya... Kayaknya nggak cocok deh ya. Kayaknya sekarang street mining tuh kayak... Udah bukan Minecraft banget. Karena banyak kan goa gitu kan. Jadi mungkin nanti ya... Aku ajak Dindin kali ya di next episode. Buat kedelingin kem. Jadi dia tumbal. Ya udahlah. Ya, aku bakal bakarin dulu iron-ironnya yang tadi kita dapetin. Ya, mungkin abis ini kita bakal full iron armor sih. Eh, bentar. 7 tambah 1, 8. Ini butuh 5. Ini butuh... 4. Ih, kurang 1 guys. Ironnya astaga. Ada iron lagi sih di bawah sini. Tapi takut guys. Itu apa ya? Ih, ada mineshaft dong. Astaga. Wah, keren sih. Oke, mungkin nanti aku bakal jelajahin sama Dindin aja kali ya guys ya. Karena ya, sendirian ada takut juga guys. Ya guys, ini aku udah dapetin. Ada 12 iron. Dan sekarang waktunya pulang lah ya. By the way, ini udah malem guys. Astaga. Lupa diterangin juga depannya. Ya udahlah. Kita terobos aja lah ya guys. Ya guys, ini ironnya udah aku bakarin semua. Dan... Sebenernya sih aku kayaknya mau pindah dari sini sih guys ya. Ya labil ya, ya mohon maaf gitu kan. Abisnya kayaknya kalau update terbaru minecraft tapi kita masih di tempat biasa kayak gini kan kayaknya rada kurang srek gitu kan. Jadi mungkin aku bakal keliling-keliling dulu nemuin tempat yang baru gitu kan yang bener-bener baru belum pernah aku temuin. Dan ya mungkin nanti aku bakal bawain semua yang berguna dulu. Sisanya nanti kalau emang aku gak kebawa semua ya paling mungkin aku bakal balik lagi kesini buat ngambil semua barangnya ya guys ya. Oke sekarang aku bakal bawain yang penting-penting dulu aja kayak makanan terus batu-batuan ya boleh lah. By the way disini pohonnya udah pada tumbuh belum aku tebangin ya ya udahlah nanti aja kali ya. Aku bakal keliling-keliling dulu aku bakal bawa kasur. Terus crafting table-nya aku bawa aja. Oh ya aku juga mau ngambil ini aku baru inget. Nah aku mau ngambil armor yang disini nih diamond armor. Terus sisanya kayaknya nanti dulu kali ya. Yaudah kita langsung jalan-jalan aja buat nyari tempat barunya. Ya guys di jalan aku malah nemu ada amethyst guys. Aku sih udah simpen koordinatnya jadi mungkin kita kapan-kapan lah ya ngerate si amethystnya. Oke aku bakal jalan lagi dan ya skip lagi lah ya. Oh my god guys akhirnya ketemu. Ih banyak banget emerald-nya dong. Wah gila sih keren-keren-keren. Wah gila guys ada village dong. Wah parah ini cocok banget sih. Aku tinggal bikin rumah sekitaran situ gitu kan. Kita coba kelilingin village-nya aja dulu kali ya. Keliatannya sih gak ada yang ada chest-nya deh ya. Village-nya kecil-kecil gitu tapi ya oke lah ya. Gak apa-apa sih. Yang penting wah gila guys. Pemandangannya bagus banget dong. Wah keren banget. Parah-parah. Fix aku bakal tinggal disini sih. By the way tadi aku punya 20 iron. Aku lupa ini sih. Aku lupa bikin armor. Aku bakal fullin. Iron armor aku. Sip. Kita pasang. Ih asik. Udah full iron guys. Ya tools-nya belum sih. Mungkin coba aku bikin cukup gak ya. Aduh ini kepenuhan. Bikin chest-chest. Oke aku taruh dulu beberapa. Nah disini aku bikin pedang kali ya. Pedang. Bikin axe. Big axe juga satu lagi. Sama. Apa ya. Shuffle. Oke lah ya. Nah sip. Dan ya wah gila sih guys. Ini cantik banget weh. Ih banyak emerald. Oh my god. Banyak emerald banget. Fix. Kita bakal jarah itu semua. Oke nanti kita bakal jarah itu semua. Ya mungkin nanti kita jelajahinnya. Kapan-kapan lah ya. Karena sekarang kita sebenarnya pengennya bikin rumah guys. Jadi ya mungkin aku bakal bikin rumah dulu. Dan petualangannya nanti aja guys. Oke. Oke aku bakal siapin dulu barang-barang buat bikin rumahnya. Mungkin bikin rumahnya di daerah sini aja kali ya nih. Aku bakal ratain dulu bagian sini. Nah oke. Kita mungkin bikin rumahnya sekarang gak bakal yang gede-gede dulu. Karena ya ngapain juga gitu kan. Awal-awal gede-gede. Nanti kalau udah ada dinding tuh baru kita perbudak gitu. Duh jangan dicontoh guys. Mohon maaf. Nggak-nggak. Nanti pokoknya pas ada dinding barulah kita mulai project-project yang lumayan gede-gede lah ya. Oke. Aku bakal mulai dari sini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayak di sini. Nah kira-kira pola rumahnya bakal kayak gini. Abis itu aku tinggiin dulu kali ya. Nah aku pasang tangga kayak gini. Dan ya guys baru seperempat jalan. Ya yaudahlah ya. Kita bakal lanjutin lagi. Ya guys karena kayunya kurang. Jadi ya mungkin aku bakal tebang-tebangin lagi kali ya. Kayu yang udah aku tanemin sebelumnya itu. Yang di tempat yang lama. Jadi ya mungkin aku bakal kesana dulu. Ya oke. Mungkin sekarang aku bakal tebangin pohonnya dulu semuanya. Sekali ya. Ya oke. Aku udah tebangin kayu kaginya dan dapetin tiga stack lebih dikit lah ya. Sekarang aku mau ke tempat spawner dulu. Karena kan aku sempat belum ngambilin isi-isinya kan. Oke aku akan ambilin aja semuanya langsung. By the way aku mau itu loh. Aku mau naik kuda. Cuma gak ada saddle guys. Jadi yaudahlah kita jalan kaki lagi guys. Sampai ke base yang baru. Oh my god guys guys. Lihat guys. Oh my god. So sweet-nya. Aduh. Oke lah ya. Ya guys. Karena kita udah nyampe rumah. Jadi waktunya kita lanjutin lagi. Tunggu. selamat menikmati ya guys kali ini kita mau kekurangan batu jadi ya mungkin aku bakal ke gunung yang sebelah sana tuh buat ngambilin batu kali ya oke eh ini apaan nih guys tempat dripstone gitu ya wah keren sih ya aku mau ini sih oke mungkin 18 cukup kali ya aku mungkin bakal ngancurin daerah sini aja kali ya oke aku udah dapetin 2 stack ya mungkin untuk sekarang cukup kali ya karena aku gak terlalu banyak butuhnya by the way disini ironnya banyak juga aku bakal ambilin dulu iron-iron yang ada di depan mata aku abis itu kita balik ke rumah lah ya oke sekarang waktunya kita lanjutin lagi pembuatan rumahnya ya guys setelah sekian lama akhirnya rumahnya selesai juga gila 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 ini ini lama banget sih aku bikin guys oh my god tapi hasilnya ya lumayan oke lah ya by the way disini masih banyak kurang-kurang ini sih detail-detail gitu cuman ya oke lah nah kan jadi lebih oke gitu kan padahal gak ada bedanya ya udah lah ya nah ini bagian sampingnya disini jadi kita bisa lihat langsung ke arah sana nah kan bagus banget kan ntar aku bakal tur di dalam cuman kita bakal lihat lah bagian luarnya dulu oke kita bakal tur di bagian dalamnya mungkin mulai dari bagian bawah dulu kali ya jadi aku kayak bikin 3 lantai gitu cuma yang bagian lantai satu ini tuh kayak basement gitu sih nah jadi ya kita bisa ngintip dari bawah sini gitu kan aku belum bikin interiornya sih cuma mungkin bagian sini bakal aku jadiin tempat chest chest gitu abis itu kita bakal naik ke atas nah ini bagian sebenarnya bagian utamanya sih itu kayak bagian basement gitu nah disini wah gila guys kita bisa ngeliat pemandangan gitu gila bagus banget sih nah disini juga aku bikin kasurnya 2 ya ya kan ya kan mau ngajak dinding ceritanya jadi aku bikin 2 aja sekalian kasurnya oke kita lanjut ke lantai 2 nah kita pas mau naik juga aku kasih kaca-kaca gini biar kita bisa lihat keluar nah untuk bagian atas sini di atas sini tuh aku kasih balkon gini ya biar lucu aja sih sebenarnya bingung gitu kan mau kayak gimana terus disini juga kasih view lagi view gunung lagi terus disini juga ya pokoknya aku lebih banyak pake kaca sih biar lebih estetik aja gitu kan oke ya mungkin sebelum kita tutup videonya mungkin aku bakal rapiin chestnya dulu kali ya aku bakal masukin ke dalam dulu ya supaya nggak diluar kayak gitu tuh kan rada berantakan gitu oke mungkin aku bakal pintuin ke dalam dulu oke kayaknya udah sih ya bagian dalamnya juga udah aku hias lagi dikit tambahin chest ya tambahin chest doang sih sebenarnya terus bagian bawahnya juga tadi kan udah aku rapiin udah aku ganti lantainya juga dan ya segini aja dulu videoku kali ini kalian bisa komen kira-kira di next video itu aku bakal bikin apa dan ya jangan lupa like dan share video ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati